Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Ketua Dewan Komisioner OJK memaparkan kebijakan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Kata kunci yang kami pakai dan semua kita pakai bersama-sama termasuk Pak Presiden, sinergi-sinergi-sinergi dan juga sharing pain. Yang pertama, agar para pengusaha jangan diklasifikasikan dalam menjadi non-lancar. Kalau non-lancar itu sudah menghitung waktu, akhirnya menjadi diragukan dan macet. Kalau sudah macet, blacklist hidupnya susah. Kita tahan. Jangan. Dengan skema lay restructuring. Dan ini sinergi kebijakan sangat terkait dengan bagaimana stimulus recovery ini diantaranya UMKM, dikasih subsidi, dijamin. Bahkan korporat juga dikasih penjaminan. Dan juga Bank Indonesia, likuiditasnya akomodatif. Sinergi bersama untuk pemulihan ekonomi juga disampaikan Menteri Keuangan yang mengapresiasi DPR dalam membantu fleksibilitas APBN. Saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada seluruh DPR yang kemudian juga secara sangat cepat meresponsnya. Kenapa itu penting? Karena memang extraordinary sifatnya adalah sangat luar biasa. Kegentingannya juga sangat memaksa. Nah di dalam PERPU itu memungkinkan kita mengelola APBN secara jauh lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Kami selama ini bekerjasama dengan pemerintah sangat baik, sangat harmonis karena kita merasakan bahwa pemulihan ekonomi nasional harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekarang setelah kita berjalan hampir satu tahun, syukur Alhamdulillah baru-baru ini rating memberikan penilaian Indonesia untuk triple B ya Bu ya. Dengan gotong royong membangun sinergi, pemulihan ekonomi bisa dipercepat yang akan mendorong pertumbuhan kredit dan konsumsi. Fokusnya mari kita dorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Esensinya adalah itu. Itulah, makanya kami berempat datang ayo kita gotong royong, sinergi, kuat. Terima kasih. Pak Ketua Pimpinan Komisi 11 juga mendukung penuh. Mari bersinergi, pulihkan dunia usaha, mari kita tingkatkan kesejahteraan rehat. Jadi kalau gitu saya tantang Pak Perbankan yang di sini. Kalau Anda mulai menyalurkan kredit dan saya mulai lihat angka pertumbuhan kredit mulai bergerak positif, kami akan melakukan perhitungan ulang lagi. Apakah itu saatnya LPS membantu sistem perkelamian dengan mengurangi atau menghilangkan, membebaskan satu tahun iuran premi. Sinergi kebijakan juga dilakukan pemerintah pusat dan daerah, terutama agar UMKM pulih lebih cepat. Kita membuka bekerja sama dengan BUMN, dengan kementerian, kemarin dengan BI, dengan OJK. Kami terima kasih dibantu di daerah ya. Kita membangun interpriner baru. Kita buat beberapa co-working space, itu mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Ini kita lebih pada mengeksekusi pada tingkat seluruh kebijakan agar tingkat serapannya tinggi. Kami di perbankan juga mendukung untuk pemulihan ekonomi ini secara cepat ya. Bagaimana supaya ekonomi bergerak, ya tentunya dengan ada vaksinasi ini kan mudah-mudahan ya. Kita berharap ada perbankan ekonomi ini bisa bergerak cepat. Saya rasa perbankan nggak adalah yang berhenti kredit. Kita, suku bunga kita udah turunkan. Proses juga kita coba untuk lebih simpel ya. Dan kita lihat beberapa sektor-sektor tertentu yang mungkin bisa kita bantu segera untuk lakukan pemulihan. Terima kasih telah menonton!